IKN Nusantara Bebas Kemiskinan di Tahun 2035 Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, optimis bahwa IKN Nusantara tidak akan memiliki penduduk miskin pada tahun 2035. Target ambisius ini sejalan dengan rencana induk, renduk, yang disusun pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota yang maju, adil, dan berkelanjutan. Dilansir dari akun Instagram Suka Mau Tau, Jumat, 10 Mei 2024. Meskipun IKN masih dalam tahap pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Ali Mudin, menyatakan bahwa proyek ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Ia mengklaim bahwa IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim hingga 6,22 persen. Luar biasa. Ini, IKN Nusantara, belum jadi sudah seperti itu, mudah-mudahan nanti sesuai rencana induk yang kita punya, 2035 akan nol kemiskinan, kata Ali Mudin dalam sambutannya pada sebuah seminar di Balikpapan, Kaltim, pada selasa 7 Mei. Namun, IKN menyadari bahwa mencapai target ambisius ini bukan tanpa tantangan. Ali Mudin menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang masalah ekonomi, tetapi juga mindset masyarakat. Oleh karena itu, OIKN bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, untuk mengatasi masalah kemiskinan di IKN, termasuk di wilayah delineasi. OIKN juga menekankan bahwa wilayah IKN, yang mencakup 5 kecamatan di Kutai Kartanegara dan 1 kecamatan di Penajam Pasar Utara, saat ini masih menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Ali Mudin meminta pemerintah daerah terkait untuk aktif berpartisipasi dalam membangun IKN.